Intro Dalam kisah-kisah dan hikayat para nabi Kita sering mendengar bahwa alasan manusia diusir dari surga adalah karena nabi adam memakan buah kuldi dari pohon yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pernahkah kita sebagai keturunannya mempertanyakan Kenapa sebenarnya nabi adam harus memakan buah kuldi tersebut sehingga kita ikut terkena imbasnya Jika seandainya nabi adam tidak memakan buah kuldi bukankah kita hari ini akan tetap tinggal di surga Sebelum kita sebenarnya sudah ada keturunan yang mempertanyakan hal tersebut terlebih dahulu Beliau adalah nabi musa alaih salam Yang mana nabi musa kala itu mencurahkan isi hatinya tersebut langsung dihadapan nabi adam alaih salam Lantas bagaimana kedua orang yang berbeda zaman tersebut dapat dipertemukan Mari kita simak bersama penjelasan berikut Namun jangan lupa untuk sukai video ini dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru Alkisah dalam hidupnya Nabi musa alaih salam selalu mendapatkan kesusahan dan kepayahan Terlebih ketika berhadapan dengan kaumnya termasuk ketika berhadapan dengan Fir'un dan bala tentaranya Ketika beliau diangkat menjadi rasul untuk Bani Israel Kepayahan dan kelelahan yang dihadapinya semakin berat Hal tersebut kemudian membuat beliau protes kepada nabi adam alaih salam Dalam kisah tersebut Beliau berpikir karena nabi adamlah dirinya dan umat manusia Penuh dengan segala kepayahan dan kelelahan Sebagaimana diriwayatkan oleh imam bukhari Dalam sahihnya kitabul padar bab dialog adam dengan musa Pada suatu waktu Nabi musa alaih salam berpikir Bahwa penyebab kesusahan yang dialami manusia termasuk dirinya Karena kesalahan nabi adam alaih salam Karena ulahnya umat manusia harus dikeluarkan dari surga Andai nabi adam alaih salam mematuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala Tentu anak cucunya dan semua manusia Tidak akan diturunkan ke bumi dan bisa hidup di surga Tanpa menjalani kehidupan dunia Sebagaimana kita ketahui Setelah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi adam alaih salam diminta agar tinggal di surga Dan Allah mengizinkan segala buah untuk dimakan oleh nabi adam Kecuali satu pohon Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjamin nabi adam alaih salam Tidak akan lapar dan telanjang Tidak akan haus dan tidak terkena sengatan matahari Namun nabi adam alaih salam membuat kesalahan dengan memakan pohon terlaras Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya dari surga ke bumi Akibat hal tersebut Ketika nabi musa alaih salam bertemu dengan nabi adam alaih salam Ia berbincang-bincang langsung dengan nabi adam alaih salam Kemudian menyalahkannya karena telah mengeluarkan dirinya dan anak cucunya dari surga Lantaran dosa yang dilakukannya Akan tetapi pada saat itu nabi adam alaih salam mengemukakan alasan yang membuat musa alaih salam tertia Hal ini terjadi ketika rasulullah sallallahu alaih salam melaksanakan isra' mi'raj Dimana beliau melihat hal tersebut Dalam kisah tersebut Terdapat perbincangan nabi musa alaih salam Mengingatkan nabi adam alaih salam Akan kemuliaan yang diberikan oleh Allah s.w.t kepadanya Dimana Allah s.w.t menciptakannya dengan tangannya Sedangkan makhluk yang lain Diciptakan dengan kata kun Allah s.w.t meniupkan ruhnya padanya Menyuruh para malaikat bersujud kepadanya Mengizinkannya tinggal di surga Dan barang siapa diberi kemuliaan oleh Allah s.w.t Tidak sempat asnya ia menurhakainya Sehingga Allah s.w.t tidak menurunkan dirinya dan anak cucunya dari surga Nabi adam alaih salam yang mendengar perkataan nabi musa tersebut Langsung membantahnya Bagaimana sikap menyalahkan ini bisa keluar dari orang seperti nabi musa alaih salam Nabi adam alaih salam kemudian menyebutkan Keutamaan musa alaih salam yang diberikan Allah s.w.t kepadanya Kamu musa yang telah diangkat oleh Allah dengan risalah dan kalamnya Dia memberimu lauh yang berisi penjelasan tentang segala sesuatu Dia mendekatkanmu kepadanya ketika bermunajat Berapa lama kamu mendapatkan Allah menulis taurat sebelum aku diciptakan Nabi musa alaih salam menjawab 40 tahun Nabi adam alaih salam melanjut bertanya Apakah kamu mendapati Adam durhaka kepada Tuhannya maka dia sesat Nabi musa alaih salam lalu menjawab Ya Nabi adam alaih salam bertanya kembali Apakah kamu menyalahkanku Karena satu perbuatan yang aku lakukan Yang telah ditakdirkan oleh Allah atasku 40 tahun sebelum aku diciptakan Lewat ucapan itulah Rasulullah s.a.w.t kemudian menyatakan Bahwa Nabi adam alaih salam mengungguli ucapan Nabi musa alaih salam Pertanyaan kemudian Bagaimana bisa begitu Bagaimana Nabi adam unggul dalam dialognya Jawabannya adalah Karena Nabi musa alaih salam menyalahkan Nabi adam alaih salam Yang telah membuat dirinya dan anak cucunya dikeluarkan dari surga Namun Nabi adam alaih salam menjawab Saya tidak mengeluarkan kalian dari surga Akan tetapi Allah lah yang menjadikan keluarnya diriku Karena aku memakan pohon yang dilarangnya Pengeluaran Nabi adam alaih salam bukanlah sesuatu yang lazim Jika ia tidak diinginkan oleh Allah s.w.t Bisa jadi Allah s.w.t mengampuninya tanpa dikeluarkan dari surga Bisa juga Allah s.w.t menghukum Nabi adam alaih salam dengan hukuman lain Namun Allah s.w.t mengeluarkannya dari surga Karena adanya hikmah berupa kebaikan besar yang hanya diketahui oleh Allah s.w.t Oleh karena itulah Nabi adam alaih salam membalas protes Nabi musa alaih salam dengan sebuah protes kembali Karena satu perkara yang telah dikehendaki Allah s.w.t Teganya Nabi musa alaih salam menyalahkan Nabi adam alaih salam Namun adu argumen tersebut pada akhirnya dimenangi oleh Nabi adam alaih salam Walaupun telah dituduh mengecewakan Nabi musa alaih salam dan umat manusia Kehidupan dunia memang penuh dengan kelelahan dan kepayahan dalam segala urusan Hal tersebut kadang membuat manusia mengeluh Bahkan sosok Nabi pun tidak terlepas dari hal tersebut Akan tetapi Dibalik kelelahan dan kepayahan yang ada dalam dunia ini Tentu terdapat sebuah hikmah Sebagaimana ketika Nabi adam alaih salam dikeluarkan dari surga Sebab jika manusia sejak awal hidup di surga Tentu saja ia akan menjadi makhluk yang bermalas-malasan Karena semuanya sudah dijamin oleh Allah s.w.t Tanpa harus berbuat apa-apa Allah s.w.t berfirman Dalam Quran surat al-Baqarah ayat 30 Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi Mereka berkata Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu Orang yang akan membuat kerusakan padanya Dan menempahkan darah Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau Allah berfirman Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Karena Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui Kita harus khusnuzan Yakni berperasangka baik atas segala keketapannya Allah juga mengetahui apa yang tidak kita ketahui Kita harus beriman kepada kota dan badar Agar kita terhindar dari perasangka dan kebohongan Kisah ini menunjukkan bahwa manusia harus beriman kepada para Nabiullah Dan juga perkara-perkara gaib yang benar adanya Seperti kisah dialog antara Nabi Adam AS dan Nabi Musa AS Bahkan Allah SWT telah memuji orang-orang mu'min Yang mereka beriman kepada yang gaib Di antara perkara gaib yang diberitakan oleh Rasulullah SAW Adalah kisah percakapan yang terjadi antara Nabi Adam dan Nabi Musa Di sisi lain Manusia dalam hidupnya juga harus siap menerima takdir kehidupan Dalam artian menerima apa yang dijalani saat ini Dengan tetap berusaha dan berdoa Agar bisa menjalani takdir ke arah yang lebih baik Atau bahkan mengubah takdir itu sendiri Wallahuaklam bisawak Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!